Luknum Habib referensinya jelaskan dalam kitab nasab abad lima begini, kitab nasab abad enam begini, begitu apalagi kalau ada kitab nasab abad empat yang lebih tua, itu kalau dalam kitab nasab yang ditulis di abad empat atau di abad lima membuktikan bahwa memang Imam Ubaidilah itu anaknya dari Imam Ahmad Al-Muhajir, nah itu berarti secara ilmi sudah terbukti, jangan memakai referensi kitab abad sepuluh, memang, ya memangnya, paham tuh memang, ada nggak kitabnya karangan seorang ulama, kalau tidak abad empat ya abad lima, ada nggak, jangan abad sepuluh, kalau abad sepuluh mah, apalagi yang harangnya, okum habib turunan Imam Ubaidilah juga, aku ternyambung kita mah, what? Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa Abuyah Kiai Haji Yusuf Mubarok berbicara, sangat tegas, urusan ini mohon untuk yang baperan, jangan lanjut nonton ini ya, ini orang boleh nonton ini kalau mau kebenaran secara ilmiah, maka boleh nonton, ya tapi kalau misalnya yang fanatik, yang tidak mau memperoleh kebenaran, yang sebelum nonton, sudah emosi duluan, jangan lanjutkan ya Tuki yang baperan, jangan lanjut nonton ini ya, ini orang boleh nonton ini, kalau mau kebenaran secara ilmiah, maka boleh nonton, ya tapi kalau misalnya yang fanatik, yang tidak mau memperoleh kebenaran, yang sebelum nonton, sudah emosi duluan, nah jangan lanjutkan ya Kita lihat sama-sama nih, saya sepakat sekali apa yang diucapkan oleh Abuyah, Kiai Haji Yusuf Mubarok ini, kita cek sama-sama Terkait dengan maraknya di Youtube ini, tentang statement pendapat, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang menyatakan bahwa, Orang-orang yang mengaku duriat Nabi Muhammad, yang mengaku habaib, di Indonesia ini, secara ilmiah, belum bisa dibuktikan Begini ya, mohon maaf, mohon maaf nih, mohon maaf kalau saya salah Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin ini, bukan secara tegas menolak keturiatan oknum-oknum habaib yang ada di Indonesia, bukan Coba pahami yang jelas, hanya saja beliau menantang oknum yang mengaku habaib, yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW Yang kemudian pengakuan itu dijadikan ajang sombong-sombongan, sohor-shoran, sojago semulia Nisa, seenak deweknya ngomong sembarangan ke orang, oknum tersebut Harus bisa menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah Paham enggak? Kamu tentang ilmiah Berarti kalau itu ilmiah, dibuktikan secara ilmiah Referensi kitabnya yang jelas Analisanya yang jelas Pengarang kitabnya yang jelas Dibuktikan secara ilmiah Secara pribadi Kiai Haji Imaduddin, Usman, saya yakin Bukan menolak siapapun keturiatan oknum-oknum yang mengaku habib Secara pribadi, tetapi kan semua pengakuan harus dibuktikan secara ilmiah Jangankan orang yang mengaku oknum habib Saya pun kalau saya mengaku, saya ini anak dari bapak saya Secara ilmiah, ini harus dibuktikan secara otentif Ada akte kelahirannya Ada buktinya, ada saksinya Nah itu yang diinginkan, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin seperti itu Jangan salah paham Jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu Menuduh palsu Setiap oknum yang mengaku habib di Indonesia Bukan begitu, tidak ada pernyataan Kiai Haji Imaduddin Yang menyatakan seperti itu Bahwa Yang mengaku habib di Indonesia itu palsu Tidak ada Menantang untuk membutikan secara ilmiah Maka oleh itu, kalian-kalian oknum habib Referensinya jelaskan Dalam kitab nasab abad lima begini Kitab nasab abad enam begini Begitu Apalagi kalau ada kitab nasab abad empat Yang lebih tua Itu Kalau dalam kitab nasab Yang ditulis Di abad empat Atau di abad lima Membuktikan Bahwa memang Imam Ubaidilah itu Anaknya dari Imam Rabat Al-Muhajir Nah itu berarti secara ilmiah sudah terbukti Jangan memakai referensi kitab Abad sepuluh Mang Nyamangnya Paham tuh Mang Yalah Ada gak kitabnya Karangan Karangan seorang ulama Kalau tidak abad empat Ya abad lima Ada gak? Jangan abad sepuluh Kalau abad sepuluh Apalagi yang ngarangnya Hukum habay Turunan Imam Ubaidilah juga Aku ternyambung Kita Ya Karena itu ya Ayo orang Banten Ngedukung Karena kejajian Madudin Untuk pemukian ilmiah Bahkan ngedukung juga Ajakan beliau Agar yang aku Hukum durian Nabi Muhammad S.A.W Nuka beneran Jadi Indonesia Sok-soan 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 Sok-jago Sok-soan Sok-sool Ya Ini mulia-mulia Alhamdulillah Ngedukung Kiyai Haji Imaduddin Langun Tes DNA Setuju Memang harus tes DNA Biar tidak ragu Ya Tes DNA Ya Kemudian lima Enggak apa-apa Jangan marah Jangan ngamuk Diminta ditantang oleh Kiyai Haji Imaduddin Tes DNA Atau ilmiah Marah-marah Ngapain Oknum Habib Jangan begitu Ngaku Habib Yang begitu Ya Gak ada Gak ada Darwa Rasulullah Yang ngamuk-ngamuk Diminta kebenaran Allah Adanan Rasulullah Siap kok Ketika ditanyakan Kebenaran Itu Allah dan Rasulullah Yang ngaku itu Yang ngaku diri Cicunya Diri Cicunya Nabi Muhammad Kok gak mengikuti Ahlaknya Nabi Muhammad Yang gak pernah Gentar ketika diminta Kebenaran Nah Sukan kebenaran Wajar Maka sekarang Jangan banyak ngomong Oknum Yang aku Habib Itu ya Apalagi yang Sok-soan Sok-jago Sok-pintar Sok-jago Eh Ini zaman milenial Sudah tidak aneh Dia bisa Baca kitab Baca hijib Hei di Banten Ngapain 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 Bisa baca kitab Dengar kan Kudianya Oknum Oknum Sosok Keprotokan Keprotokan Sok-jago Anum Bisa baca kitab Buka hijib Guap Dengar 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 Ngapain Mula Sosok-soan Dengar Dengar Hah Paham Oknum Oknum Habib Secara ilmiah Bulan memarahan Bulan ngacaprak Bulan banci Kalau memang Meras oknum Habib Buktikan secara ilmiah Jangan kayak banci Ngamukamu Di podcast Jangan Ya Datang itu Ke hiji imadudin Dengan cara yang baik Buktikan bahwa Kalian itu Menang cucu nabi Walaupun belum Terbukti Upanya secara denah Atau secara ilmiah Tapi setidaknya Kalian datang Ke hiji imadudin Dengan akhlak yang mulia Itu Hormat Ya Demikian Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu tantangan terbuka Dari Kiai Kiai Banten Kepada orang-orang Yang ngaku Habib Yang mengalir di Tubuhnya Darah baginda Nabi S.A.W Satu kali lagi Saya pribadi Sepakat Terhadap apa Yang beliau Beliau Ucapkan Kiai Haji Imadudin Kemudian Kemudian Yang bicara itu Abu Ya Ya Sebakat Karena Mesti jelas Urusan Nasab ini Apalagi Membawa nama Baginda Nabi S.A.W S.A.W Mesti jelas Karena Karena Sangat banyak sekali Orang-orang Di Indonesia Yang mengaku Habib Yang di tubuhnya Mengalir Darah baginda Nabi Banyak Bukan tidak Mengakui Saya sepakat Cuma Untuk dibuktikan Secara ilmiah Ini perlu Sekali Agar 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 Nama Gelar Habib Ini Tidak Sembarangan Dipakai Ditempelkan Oleh Seseorang Artinya Ada Verifikasi Yang sangat Ketat Karena Mengambil Membawa Nama Nabi Ada Pertanggungjawaban Moril Yang sangat Kuat Itu loh ya Mudah-mudahan Ini tidak dipahami Sebagai Kebencian Tetapi Sebagai Mengulik Mencari Mendeliti Mendelisi Kebenaran Dan memang Faktanya harus Seperti itu Indonesia Tanah Air Bata Pusaka Abadi Nanjaya Pusaka Pusaka Banda Pusaka Banda